Istrio Kompas TV juga sudah bersama kami, mantan politisi Partai Golkar Wanda Hamidah. Selamat datang di Istrio Kompas TV, Mbak Wanda. Halo, selamat siang, selamat sore semuanya. Ini juga kita sambil menampilkan bagaimana kondisi terkini di DPR. Wow, mengerikan. Saya baru aja dari sana, tapi tadi masih kondusif dan aman. Cuma ini berselang beberapa menit. Tapi biasanya memang ketika sore sudah mulai terjadi ada geserkan. Yang terjadi seperti itu, ketika jam 5 dan jam 6, di saat masyarakat mulai cair, biasanya di situ. Oke, Mbak Wanda, saat ini di media sosial ramai sekali. Anda pagar Garuda Biru. Pertanyaan yang sama tadi juga ada kepada Reza Rahadian, apa yang membuat seorang Wanda Hamidah turun ke jalan, ikut menyuarakan aksi ini, dan mau mundur dari Partai Golkar. Partai besar, Mbak Wanda. Ya. Saya rasa semua masyarakat Indonesia pada saat ini merasakan kegelisahan yang sama. Dan mungkin ini sebuah akumulasi pada hari kemarin bahwa kami sama-sama mempost dengan tagar yang sama. Mungkin beberapa waktu lalu masih terjadi kontroversi, ada yang pro, ada yang kontra. Itu biasa terjadi di dalam masyarakat Indonesia yang terbelah. Tapi kemudian semakin lama kegilaan yang dimunculkan oleh rezim Jokowi, sepertinya tidak bisa lagi dibiarkan berlalut-lalut. Keputusan yang ditimbulkan baik oleh eksekutif dalam ini pemerintahan dan legislatif, kami melihat sudah tidak bisa lagi dibiarkan dan harus dilawan. Dan perlawanan itu gak cuma lagi harus lewat aspirasi secara di media sosial, tapi kami harus turun ke jalan. Dan pada hari ini, dan tadi saya melihat langsung di DPR gitu ya, saya cukup terkejut melihat ribuan mahasiswa hadir di sana dari ratusan kampus. Tapi pertanyaannya, DPR menunda pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada. Dan sampai kapan... Menunda, bukan membatalkan. Menunda, sampai kapan akan dikawal RUU Pilkada ini, nanti kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang dan kami juga akan kembali kepada Anda menghadirkan situasi terkini di lapangan. Bicara soal aksi masa yang terjadi hari ini. Mbak Wanda, semua elemen masyarakat, tadi ada banyak elemen yang bergabung di sini. Ujuk rasa sering dilakukan, sering terjadi di DPR. Tapi apa yang membuat hari ini, mereka berkumpul yang sebelumnya tak pernah ikut aksi, ikut juga turun ke jalan. Apa yang menggerakkan mereka, Mbak Wanda? Sepertinya rakyat ini udah muak sekali ya. Sebelumnya kami merasa, rakyat merasa dianggap tidak ada. 277 juta rakyat Indonesia dianggap tidak ada oleh rezim Jokowi. Begitu pula oleh DPR RI yang cuma menjadi kepanjang tanganan dan stempel murahan dari Presiden Jokowi. Rakyat nggak pernah didengar. Rakyat merasa dibodohi. Rakyat merasa dibohongi. Dan terjadi berulang-ulang, berulang, 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 sampai kemudian terjadi dalam ketika DPR mau merevisi, pada hari ini mau merevisi undang-undang pilkada untuk menjegal keputusan makam-makam konstitusi. Itu mungkin hari ini yang menjadi akumulasi keresahan, kegelisahan apa yang dirasakan. Reza saya rasa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Walaupun sudah ada dari DPR hari ini tidak ada pembahasan, ditunda pembahasannya? Ditunda, tapi bukan dibatalkan ya. Itu yang masih menjadi kekhawatiran? Iya dong, kita kekhawatiran. Dan kalau tidak dijaga, kami khawatir. Kami akan, rakyat akan terus dibohongi. Ya seperti, kalau nggak dijaga, lolos seperti kemarin Pilpres. Ya kan? MK cuma menjadi lembaga yang kemudian stempel pemerintahan yang melanggengkan dinasi Jokowi. Dan ini semua terjadi berulang-urang dengan kejadian yang terus sama sampai undang-undang pilkada yang digunakan untuk juga melanggengkan anaknya yang lain. Ini kalau hari ini tidak ada pengesahan undang-undang RUU pilkada, ini sampai kapan aksi seperti ini akan dilakukan, Mbak Wanda? Dengan masa yang seperti ini. Saya berharap nafas dan energi mahasiswa ini panjang. Karena mengingat reformasi 25 tahun lalu, kami mahasiswa punya nafas yang panjang. Dan aksi-aksi ini sampai terjadi 12 Mei ini sudah kami mulai dari 6 bulan sebelumnya. Dan aksi-aksi kami semakin terjaga dan semakin membesar. Jadi saya berharap aksi ini tidak cuma sporadik dan spontan saja tapi saya berharap mahasiswa mempunyai energi seperti energi kami di tahun 98. Tapi kalau melihat kondisi seperti saat ini, dengan kondisi saat ini kita lihat di visual kembali kami hadirkan kepada Anda ini adalah kondisi di depan. Agak menggelisahkan melihat situasi ini saya berharap tidak ada kekerasan. Apa bedanya dengan 98 melihat kondisi seperti ini? Ya, hampir sama. sebetulnya kami mencoba memasuki gedung DPR itu berkali-kali dan berulang-ulang tapi pada saat itu kami mulai dari dalam kampus yang langsung ditembaki aksi kami. Kalau ini kan langsung di DPR RI dan pada saat kami datang ke DPR RI kami bisa menduduki DPR RI tiga hari. Nah, saya berharap kalau pemerintah rezim Jokowi dan DPRD DPR RI masih belum membuka matanya masih belum membuka hatinya masih belum membuka telinganya melihat kemarahan rakyat yang sudah hari ini terakumulasi dengan begitu hebatnya karena aksi ini akan terus berlanjut. Saya harap DPR RI segera membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Itu yang diharapkan sudah ada suara penolakan revisi Undang-Undang Pilkada. Sebaiknya suara rakyat didengar. Ini adalah kesempatan tentunya momentum bagi kita semua untuk menyuarakan aksinya menyuarakan gagasan perasaan keresahan selama ini yang dirasakan bahwa Anda terakhir apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintahan Jokowi kepada DPR juga melihat kondisi seperti ini. Kepada DPR RI khususnya para ketua partai politik untuk ya buka mata buka hati masyarakat sini sudah resah sekali dan jangan lagi menjadi alat stempel murahan pemerintah yang dalam hal ini adalah rezim Jokowi seharusnya wakil rakyat itu menjalankan fungsi check and balance yang justru menjadi penyeimbang jadi bukan stempel bukan menjadi kaki tangan presiden kalau yang terjadi sekarang ini menjadi kaki tangan presiden bahkan ada salah satu ketua umum yang mengatakan jangan macam-macam dengan raja jawa kan anda anda ini sejajar dengan presiden anda ini bukan bawahannya gimana anda menjadikan dia raja gimana anda mau mengkritik dia kalau anda menjadikan dia raja anda ini ini udah terlalu jauh baik negara ini sudah berjalan melenceng terlalu jauh dan harus kembali diluruskan sudah ada protes dari mahasiswa soal keresahan yang terjadi di negeri ini terima kasih bahwa anda hamidah telah hadir kita berharap aman-aman semua mahasiswa sehat baik saudara kompas petang jeda sejenak nanti ada rekan saya Nitya Anissa yang akan kembali menyampaikan kepada anda bagaimana kondisi terkini di aksi menolak revisi undang-undang pilkada tetap di kompas TV saudara selamat menolak Terima kasih telah menonton!